Halo guys welcome back to another video so ya ini adalah video yang baru pertama kali kamu nampak dalam tiktok saya kan soalnya ada punya dia punya stand ini mic tapi hilang batu reti misalnya yang kecil tuh yang kecil tuh hilang dan dia tidak beli angkat ini mic lah tapi stand dia ada tapi itulah dia tuh benda tuh kecil dia hilang macam yang hati saya hilang sama kamu cantiknya tuh saya tidak tahu dia gimana tuh benda tuh yang memang betul-betul hilang sudah sepenuhnya bilik betul-betul sebelumnya pun gua tuh betul aromas kalau dusun bilang biasalah kan kalau saya balik kalau saya pergi kerja cuma memang tidak terus jadi saya baru urusnya kemarin macam kandang babi sudah saya nampak jadi tidak palah saya kasih kemas gula lah sekicikit so video hari ini saya akan buat untuk apa yang saya nampak masa siapimungundi lah begitu saya tidak tahu kenapa saya buat ini video tapi dalam hati saya saya mau buat saja itu video so first thing yang saya nampak masa siapimungundi lah kan kalau pertama dulu saya masuk saya jatuh oke saya juga nampak kawan-kawan terus yang kawan-kawan saya punya yang cegur semua yang yang itu terus lepas kemungundi kau baru Jako masuk kemungundi kan terus yang itu sudah tahu aku buat terus sedang minta isi minta isi oke lepas surat dua kali kson terus macam yang macam yang betul-betul dalam macam makamah lah wih terus habis kesalahan apa ini ya tersabit dalam kesalahan membunuh kamu apa yang lain kan kena curus atau udah sampai sini saja sampai sini ya sekali yang ini kenapa enggak kasih satu badan terus itulah selepas mengundi ya oke ya terus kok keluar ya pakar terus wih keluar terus perangai yang paling kira bagus di dunia adalah sebab gini kawan-kawan terus kondi apa kondi apa terus ya cakep aja lah saya undi mama saya bilang macam itu ya saya jawabsi terus kondi cakep aja terus kok cakep jalan kondi siapa sande cewek sebab kalau berlawan cakep kan memang dia enggak pernah kalah akan menang selalu memang dia Hai level punya jenis tempat dia punya Hai IQ dan juga Hai di match kalau karena dapat dapat jawab perkataan yang paling sadis-sadis di dunia yang kedua adalah kamu jumpa kawan-kawan lama kamu lah selalu ini benda ini terjadi sama perempuan kalau laki jarang-jarang lah kalau aku cari dia pundang sikit kalau perempuan itu jumpa aja udah punya kawan lama ada punya kawan sekolah rendah masa sekolah rendah masa sekolah menengah cara dong jumpa Tuhan aduh memang betul-betul yang oh gini lah persahabatan paling bagus di dunia yang paling erat yang pernah kalau di tempat lain pun begitu masa kawin kada kawin kaya yang baru anu kaya ada event-event kaya terus terjumpa kawan-kawan ada lah begitu tuh tapi emang saya akan bagi contoh lah macam mana dong jumpa lebih kurang macam tuh dan ketau kalau buat tuh acting memang betul-betul panat gila oke that's all from me thank you guys for watching this video I hope you like it and like and share and apa-apa kamu buat saja lah apa kamu mau bye 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 bye